Intro Aplikasi kebukaran yang digunakan sejumlah tentara Israel diduga diretas. Pertas disebut berpotensi memantau pangkalan rahasia IDL. Media Israel Haredz baru-baru ini mengulas kerentanan keamanan Israel. Disebutkan pertas bisa memantau pangkalan glitter dan situs-situs sensitif di aplikasi kebukaran yang digunakan tentara Israel. Dari sana mereka bisa mengumpulkan data intelijen dan informasi yang berhubungan dengan Dionis. Ratusan orang Israel pun telah terpapar karena menjadi pengguna aplikasi tersebut. Pasalnya mereka yang terdaftar di aplikasi tersebut menyetorkan data-data pribadi mereka. Dengan begitu pertas dapat memantau aktivitas fisik dan olahraga yang mereka lakukan. Bahkan alamat rumah tinggal mereka juga terancam bocor. Masalah ini terungkap setelah Horotem Yasur, seorang penyelidik ke open source, memberi tahu media. Yasur yang sering menggunakan aplikasi ini untuk olahraga dan penelitian, memperhatikan bahwa pengguna tampaknya berjalan di pangkalan militer rahasia Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai khawatir dengan ancaman serangan pasukan perlawanan Islam di Lebanon Hezbollah. Pasalnya pesawat tak berawak Hezbollah mungkin saja bisa menargetkan gedung Parlemen Israel. Menurut media, setempat ketakutan Netanyahu meningkat seiring dengan serangan Hezbollah. PM Israel ini mulai bertanya kemana mereka akan menyelamatkan diri jika drone Hezbollah menyerang. Diakui Netanyahu dalam pertemuan dengan Parlemennya yang khawatir dengan pesawat nirawak perlawanan. Menurutnya, militernya memiliki sistem yang bagus untuk menghadapi rudal musuh, namun tidak untuk drone perlawanan yang memasuki wilayahnya. Kini, pemerintah tidak mengadakan pertemuan mingguan di kantor Netanyahu di Yerusalem Barat seperti biasanya, melainkan di bunker bawah tanah rahasia. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu rumah Netanyahu juga diserang drone perlawanan. Beruntung saat itu PM Israel dan keluarganya tak berada di rumah. Sementara Tel Aviv juga tengah mengantisipasi respon Iran atas serangan Israel pada Sabtu 26 Oktober 2024. Masalahnya akibat serangan tersebut, empat tentara dan satu warga dilaporkan terbunuh. Pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan. Menurut penghitungan IDF, sekitar 75 roket diluncurkan oleh Hezbollah dari Lebanon ke Israel Utara. Puluhan rudal tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 29 Oktober 2024. Seorang pria tewas akibat hantaman roket di Maalot Tasibha. Kerusakan juga terjadi dalam serangan tersebut. Namun, IDF tak merinci kerusakan apa yang ditimbulkan akibat peluncuran puluhan rudal Hezbollah tersebut. Sementara Hezbollah juga mengklaim menembak jatuh Hormuz 900 di Marjayun milik pendudukan Israel. Turan tersebut terbakar setelah unit pertahanan udara menembakkan rudal permukaan ke udara ke arahnya. Selain itu, mereka juga menargetkan dua tank Merkava dengan peluru kendali. Menyebabkan tank tersebut terbakar dan awaknya terbunuh. Sebelumnya, Israel telah menyerang Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024. Namun Teheran mengklaim serangan tersebut gagal lantaran pejegat udaranya mampu melumpuhkan satu persatu rudal Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!